Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI Tadi kan sudah belajar dengan dulistia tematik Nah sekarang kita belajar SKI bersama dengan Butari Nah disini ibu akan menjelaskan tentang Da'wah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Sebelum kita mempelajarinya Teteh coba lihat dulu powerpoint yang akan ibu tampilkan disini Nah yang pertama yaitu da'wah Arti dari da'wah disini adalah mengajak atau menyampaikan Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW mengajak kepada seluruh manusia di alam semesta ini Untuk beribadah hanya kepada Allah SWT Jadi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajak kepada seluruh manusia di alam semesta ini Untuk tidak berbuat syirik Arti syirik itu apa Butari? Arti syirik itu adalah menyembah selain dari Allah SWT Contohnya menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala Nah itu tidak boleh jadi beribadah dan menyembah hanya kepada Allah SWT Nah sebelum kita mempelajari da'wah Rasulullah Kita pahami dulu sifat dan ahlak dari Nabi Muhammad SAW Baiklah sekarang yaitu ahlak Nabi Muhammad SAW Yang pertama Al-Amin Al-Amin artinya orang yang dipercaya Jadi Nabi Muhammad SAW Dia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh semua orang Dan dia dapat dipercaya oleh semua orang Karena Nabi Muhammad selalu berkata jujur Dia adalah seseorang yang tidak pernah berbohong tentang hal apapun Selanjutnya ahlak Nabi Muhammad yaitu Khusnuzon Artinya berprasangka baik Nabi Muhammad selalu berprasangka baik terhadap orang lain Walaupun orang lain itu Berbuat jahat kepada Nabi Muhammad Tetapi Nabi Muhammad tetap berprasangka baik Dan berbuat baik kepada orang lain Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW Adalah seseorang yang berahlakul karima Artinya memiliki ahlak yang sangat baik dan sangat terpuji Nabi Muhammad SAW Memiliki semua sifat-sifat yang baik dan terpuji Dan tiada celanya Sering juga dikatakan bahwa ahlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Artinya Di dalam diri Nabi Muhammad SAW hanya terdapat Ahlak yang mulia dan ahlak yang terpuji Di sini ibu mencantumkan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW tidak ikut-ikutan berbuat buruk Jadi Nabi Muhammad itu selalu berbuat hal-hal yang baik Tidak pernah berbuat hal-hal yang buruk Contohnya Misalkan ada teman teteh yang ngajak untuk tidak sekolah Atau ada teman teteh yang ngajak untuk tidak mengerjakan PR Misalkan eh kamu ngapain sih ngerjain PR Diri sekolah juga bisa kan ngerjain PR Nah itu jangan sampai kalian ikuti Karena itu adalah perbuatan yang buruk Lalu yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menumpuk makanan Maksudnya seperti apa butari Nah menumpuk makanan di sini maksudnya yaitu kita tidak boleh serakah Nah daripada kita menumpuk-numpuk makanan kita Atau misalkan kita menumpuk jajanan yang kita beli Lebih baik kita berbagi kepada teman-teman kita Misalkan kita beli ciki yang ukurannya besar Atau kita beli snack yang ukurannya besar Nah kita bisa bagi-bagi ke teman kita Eh mau gak nih aku beli ciki banyak loh Kita bagi yuk satu-satu Atau misalkan teteh beli permen nih Beli permen satu pak Nah daripada teteh makan sendiri Lebih baik dibagiin ke teman-teman Siapa nih yang mau permen Aku bawa permen banyak nih Kayak gitu Jadi kita tidak boleh menumpuk-numpuk makanan Atau kita tidak boleh serakah Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sederhana Maksudnya sederhana itu seperti apa butari Nah sederhana itu maksudnya tidak menyombongkan diri Atau menyombongkan hal-hal yang kita punya Nah contohnya misalkan teteh punya baju baru Nah teteh sembungin tuh Teteh pamerin ke teman-teman Eh lihat nih aku beli baju baru nih Bagus gak? Gimana? Aku beli bajunya mahal loh ini Aku belinya di mall loh mahal Nah itu gak boleh Nabi Muhammad itu menjauhi kemewahan materi atau kemewahan hartanya Beliau tidur di alastikar yang kasar Alastikar yang jelek Nah alastikar itu karpet Karpet yang jelek Yang udah usang Karpet yang gak lembut Kalau misalkan dirupakan teteh Kasur lantainya lembut Ada bulu-bulunya Terus lantainya juga bagus Nah Nabi Muhammad tidur di tikar yang jelek Di tikar yang kasar Terus Nabi Muhammad juga memakan makanan yang sederhana Dan terkadang Nabi Muhammad juga sering kelaparan Kenapa? Karena dia menahan rasa laparnya Nah makanan yang dia punya itu selalu beliau bagikan kepada orang lain Sampai-sampai nih teteh Nabi Muhammad SAW pernah mengikat batu di perutnya Agar bisa menahan rasa laparnya Jadi untuk menahan rasa laparnya yang sangat-sangat lapar Nabi Muhammad itu mengikatkan batu di perutnya Supaya diganjol sama batu Jadi rasa laparnya bisa hilang Nah Nabi Muhammad juga selalu berbuat Selalu menolong orang lain Dan tidak memandang siapapun dia Entah itu dia kaya atau miskin Dia orang kaya atau budak Jadi Nabi Muhammad selalu menolong orang lain yang membutuhkan dan yang sedang kesulitan Walaupun terkadang Nabi Muhammad juga sedang kesulitan Tapi dia mau membantu orang lain yang sedang kesulitan Nah sama halnya dengan teteh juga Teteh juga gak perlu jauh-jauh untuk menolong saat ini Misalkan teteh bisa tolong mama teteh untuk nyapu rumah Atau misalkan mama teteh lagi masak nih Mah aku boleh bantuin gak? Bantuin apa nih mah? Bantuin motongin bawang atau bantuin yang lainnya? Atau misalkan mah aku mau bantuin mama nyapu depan ya? Aku mau membantuin mama ngepe lantai ya? Atau misalkan aku mau bantuin mama nyuci sepatu sendiri ya? Nah itu sama dengan membantu orang lain Apalagi kalau kita membantu orang tua kita Nah pahalanya itu jauh lebih banyak Lalu Nabi Muhammad selalu walaikumsalam juga sering sekali menengok orang yang sakit Nah teteh suka gak menengok teman-temannya yang sakit? Atau misalkan ada saudara teteh yang sakit? Nah teteh tengok Karena menengok orang yang sakit itu kita mendapat pahala Baiklah untuk pelajaran hari ini cukup sampai disini dulu Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang Da'wah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Baiklah sampai jumpa di minggu depan Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dan pembelajaran selanjutnya Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh